Selamat pagi teman-teman sekalian, mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapak di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur pada pagi hari ini memuji, memuliakan namamu untuk karyamu yang luar biasa di dalam hidup kami secara pribadi maupun di dalam persekutuan di kampus yang Tuhan berikan kepada kami. Kembali hari ini kami akan membuka firmanmu, kami mohon ya Tuhan bukalah juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami. Bersabdala ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Bersyukur buat kesempatan ini, teman-teman boleh dipersiapkan melalui pembinaan ini sebagai pengurus, sebagai pemimpin kelompok kecil, begitu ya. Dan saya rindu hari ini kita boleh belajar bersama dari apa yang firman Tuhan nyatakan bagi kita juga. Nah, mari kita siapkan sama-sama. Saya ingin mengajak kita untuk membuka nanti di dalam 2 Timotius, 1 Timotius 2. Silahkan nanti teman-teman bisa siapkan 1 Timotius pasal yang kedua. Kita akan melihat di dalam ayat pertama sampai dengan ayat yang kedelapan, ya. 1 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedelapan. Nah, saya coba mengajak kalian untuk melihat sambil kita membaca, merenungkan, abang menjelaskan. Kalian belajarlah untuk membuka hatimu di hadapan Tuhan, merefleksikan, supaya kebenaran ini bukan cuma pengetahuan, tetapi benar-benar menjadi satu kehidupan dari setiap kita yang rindu dipakai melayani Tuhan, ya. Nah, teman-teman, tema hari ini kita bicara stay connected. Dan salah satu unsur yang penting yang akan kita baca nanti waktu kita menggali 1 Timotius pasal 2 adalah tentang berdoa, ya. Nah, di dalam MHB, kalau kita baca buku Memulai Hidup Baru, ada penjelasan singkat tentang berdoa. Saya senang penjelasan ini. Berdoa adalah membuka hati dan bercakap-cakap dengan Allah. Buat orang Kristen, doa itu komunikasi, ya. Bukan mantra. Disebutin 3 kali, dapat piring cantik. Sebutin 4 kali, dapat payung cantik, gitu ya. Sebutin 10 kali, bebas pergumulan. Bukan. Doa adalah kita membuka hati bercakap-cakap dengan Allah, dan berdoa merupakan hak istimewa bagi kita sebagai anak-anaknya. Jadi, doa adalah sarana untuk berkomunikasi dan membangun relasi dengan Allah. Sehingga, kiranya waktu kita melihat, karena bagian yang akan kita baca ini menyerukan, meminta kita untuk berdoa. Apa sih yang dimaksud? Nah, saya harap melalui pergumulan kamu sebagai seorang yang sudah kenal Tuhan, mungkin juga sudah dibina dalam kelompok kecil. Doa itu menjadi sesuatu yang kamu nikmati dan kamu alami. Bukan cuma teori, dan jangan sampai jadi mantra. Seolah-olah cuma diulang-ulang tanpa makna, ya. Jadi, kemudian 1 Timotius pasal yang kedua, mesti ingat sebentar, bahwa surat ini adalah surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius yang dia tinggalkan melayani di Gereja Ephesus pada waktu itu. Gereja Ephesus adalah gereja metropolitan, karena Ephesus adalah kota besar pada waktu itu. Karena itu, kalau kalian perhatikan, ada percampuran jemaat yang banyak di Gereja Ephesus ini. Nah, Timotius, kalian bayangkan, seorang yang masih muda harus tinggal melayani di Gereja Ephesus. Dan tidak mudah bagi Timotius. Walaupun mungkin para penafsir Alkitab mengatakan Timotius yang muda ini paling tidak sih umurnya sudah 30-an. Tetapi untuk konteks waktu itu, menjadi pengurus di dalam jemaat itu biasanya usianya 35 tahun ke atas sampai 40-an ya. Jadi, makanya kalau nanti baca 1 Timotius pasal 4 misalnya, Paulus mendorong Timotius, meng-encourage Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah, jadi sekali lagi, Timotius ada dalam situasi yang tidak mudah pada waktu itu karena harus melayani di Gereja Metropolitan dengan berbagai pergumulan. Di dalam Gereja juga ada masalah-masalah. Nanti lihat di pasal-pasal selanjutnya, teman-teman menarik ya, karena kalian membahas 1 kitab atau 2 kitab lah ya, 1 dan 2 Timotius, kalian bisa lihat konteksnya. Nah, mungkin kemarin Bang Niko sudah memberikan juga gambaran tentang latar belakang yang terjadi di dalam Gereja, Gereja Ephesus ini. Nah, tapi untuk hari ini, Abang ingin kita melihat bahwa ternyata di tengah situasi yang tidak mudah yang Timotius alami, dan juga jemaat alami. Karena teman-teman mesti mengingat jemaat waktu itu menghadapi 2 ancaman. Ada ancaman dari luar, dari luar itu adalah adanya pihak-pihak yang tidak suka dengan kekristenan. Jadi bayangkan jadi jemaat di abad pertama, di konteks Ephesus, waktu itu ada ancaman dari pihak-pihak yang tidak suka dengan kekristenan. Yang pertama tentunya orang Yahudi. Tapi juga pada waktu itu mereka menggunakan pemerintah Romawi. Nah, ini dua ini mereka menganiaya orang Kristen pada waktu itu. Sehingga jadi orang Kristen tidak mudah. Lalu yang kedua, ada juga tantangan ancaman dari dalam jemaat. Jadi kalian bisa bayangkan, dari luar ada ancaman, dari dalam jemaat muncul pengajar-pengajar sesat. Nah, Timotius harus menghadapi jadi gembala di gereja Ephesus dengan kondisi ini. Makanya nanti kalau kalian perhatikan, ternyata ini dijawab oleh Paulus melalui surat ini, nanti di 1 Timotius 4 misalnya, kita lihat ada nasehat bagaimana menghadapi pengajar sesat. Nah, dalam bagian ini, ternyata di tengah pergumulan yang begitu kompleks, yang tidak mudah. Jadi gereja yang mengalami krisis, gitu ya. Dengan ancaman dari dalam dan dari luar, seruan ini disampaikan oleh Paulus kepada Timotius. Sedikit latar belakang, nanti kita akan melihat bahwa apa yang Paulus sampaikan, ini terkait semua dengan dua tantangan ancaman yang tadi Abang ceritakan ya. Jadi coba kita lihat, ternyata di tengah-tengah ancaman, tantangan, seruan yang Paulus berikan kepada Timotius adalah salah satunya. Berdoa. Jadi memang stay connected itu bukanlah sesuatu pilihan. Aduh, berdoa nggak ya? Berdoa nggak ya? Tapi realita kita adalah jemaat Tuhan. Secara khusus bagi kalian yang akan melayani di kampus atau sudah melayani di kampus, PNJ, kalian ada menjadi bagian yang Tuhan sedang bentuk. Ada persekutuan, ada ibadah-ibadah, ada kepengurusan, ada kelompok kecil. Tetapi situasi ini mungkin jauh lebih enak lah ya dari jemaat di masa Paulus dan Timotius. Tetapi saya pikir seruannya tetap sama. Kita pasti punya pergumulan masing-masingnya beda dengan pergumulan zamannya Paulus. Tetapi seruannya tetap sama. Saya makin menghayati persekutuan yang maju, PMK yang maju, persekutuan mahasiswa Kristen yang maju, tidak pernah maju dengan berlari. Tetapi dengan berlutut, bertelut di hadapan Tuhan. Nah, bukan persekutuannya yang bisa bertelut, tapi anggota-anggota yang terlibat di dalamnya. Setiap pengurus, setiap pemimpin kelompok kecil, bahkan semua jemaat, kiranya menjadi orang-orang yang setia berdoa. Karena itulah yang sebenarnya menjadi kekuatan di dalam persekutuan, menghadapi tantangan yang ada. Ya? Nah, mari kita lihat 1 Timotius 2, ayat 1-8. Silakan, mau lihat di Alkitabmu, boleh. Abang juga coba tulis di screen ya, supaya saya juga gampang melihatnya. Saya bacakan buat kita, pertama-tama aku menasehatkan. Jadi Paulus bilang ke Timotius ya, pertama-tama aku menasehatkan. Naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalahan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Nah, teman-teman apa yang menarik yang bisa kita perhatikan dalam bagian yang kita baca ini? Sekali lagi bagi saya memperhatikan apa yang diserukan Paulus ini menyegarkan hati begitu ya di tengah-tengah situasi yang tentunya tidak mudah. muncul pertanyaan seperti ini sebenarnya. Apa sih pengajaran sesat yang muncul pada waktu itu? Nah, para ahli teologi waktu mencoba menggali konteks 1 dan 2 Timotius, mereka mengatakan bahwa yang menjadi pergumulan ajaran sesat yang muncul dari dalam jemaat pada waktu itu adalah apa yang disebut dengan ajaran Gnosticisme. Gnosticisme ini Gnosticisme ini adalah ajaran yang menyatakan begini, orang itu bisa selamat kalau dia punya pengetahuan rahasia dari Allah. Nah, jadi kayak secret-secret mistik-mistik kalau dia punya pengetahuan rahasia dari Allah barulah dia bisa selamat. Jadi, sebenarnya ini mengajarkan kesombongan secara tidak langsung karena seolah-olah ada yang dapat pengertian itu, ada yang tidak, dan ini membuat jemaat pada waktu itu tentunya terpecah. Ya, sehingga memang kalau teman-teman perhatikan di dalam situasi itu, itulah yang menjadi juga seruan doa yang Paulus sampaikan. Sebelum kita masuk lebih jauh belajar tentang seruannya Paulus, sebenarnya mari kita perhatikan sebentar. Abang coba mengajak kita melihat ya, kalau kalian PA baik-baik, kalian akan bisa menemukan bahwa sebenarnya ini adalah ayat 1 sampai ayat yang ke-8 pasal 2 ini menjadi sebuah bentuk dari ibadah. Ya, salah satu bentuk ibadah yang diperkenalkan yang dipakai dengan empat istilah. Ya, ada four different kinds of worship. Nah, menarik memang kalau kita perhatikan di dalam ayat 1 tadi ya, coba lihat ya. Jadi ada aku menasehatkan kata Paulus naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur. Ya, loh ini cuma tiga bang kata abang tadi empat. Nah, memang menarik kalau nanti perhatikan bahasa aslinya. Kita coba lihat ya, berbagai terjemahan salah satunya dalam terjemahan Indonesia, terjemahan sederhana Indonesia. nah, itu TSI ya. Permohonan doa, ucapan syukur, berdoa lah. Jadi, sebenarnya ada yang nanya, ini bedanya apa sih bang satu sama lain? Lalu kemudian ini berapa? Tiga atau empat? Gimana menghayatinya ya? Sebenarnya kalau lihat terjemahan Inggrisnya yang mengambil dari bahasa aslinya, memang ada yang memecahnya menjadi empat. Makanya tadi abang pakai sebenarnya dalam ibadah doa itu di ini ada empat penggambaran. Ya, nah saya ambil terjemahan Inggrisnya dari Today English Version T-E-F ya, T-E-V sorry. Today English Version kalau kalian perhatikan ayat pertama itu sebenarnya munculnya dalam empat hal. Petition, prayers, requests, and thanksgiving. Indonesia-nya apa tuh? nah Indonesia-nya nampaknya menggabungkan ya antara permohonan doa lalu doa syafaat dan ucapan syukur. Nah, kalau kita mau pisah-pisahin mau beda-bedain apa sih bedanya? Ada yang mengatakan begini, kalau kita bicara petition itu biasanya permohonan pribadi. Ada lagi yang mengatakan kalau nanti bicara doa syafaat itu adalah permohonan untuk lebih luas begitu ya. Dan kalau bicara permintaan ya sebenarnya mirip-mirip begitu ya. Tapi adalah para ahli yang coba melihat kenapa Paulus menggunakan istilah yang berbeda-beda. Tetapi bagi saya ini Paulus sedang memberikan dimensi yang indah dari sebuah doa. Dimana kita bisa menyampaikan permohonan, nah kata-kata menyampaikan permohonan itu juga di dalam bahasa aslinya itu gambaran misalnya orang yang datang sama raja untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginannya atau permohonannya kepada raja. Jadi kalau kita pelajari jadi menarik ya. Dan termasuk juga ada thanksgiving di situ. Tapi yang menarik begini teman-teman ya. Bahwa apapun istilah yang dipakai sebenarnya ini semua berbicara tentang sikap hati yang mencari Allah. Sikap hati yang datang kepada Allah. Dan perhatikan kalimatnya itu ya. Petition prayers requests and thanksgiving be offered to God. Jadi dipersembahkan kepada Tuhan. Nah apa yang mau saya bagikan dari bagian ini kalau kalian perhatikan bahwa kalau kita belajar di MHB ada yang namanya doa penyembahan ada yang namanya doa ucapan syukur ada yang namanya doa permohonan gitu ya. Nah apapun istilah yang kita pakai tapi sebenarnya ini menyatakan bahwa kepada Allah kita bisa datang membawa seluruh pergumulan dan permohonan kita. Karena dia adalah Allah yang menebus kita dia adalah pemilik kehidupan kita. Nah apa yang menarik dari doa ini? Bagi saya yang menarik dikaitkan dengan konteks pada waktu itu. Masih ingat ya tadi ya? Ada ancaman dari luar orang-orang yang tidak suka dengan orang Kristen. Lucunya pada waktu itu orang gak suka dengan orang Kristen bukan karena hidup orang Kristen itu tidak benar kan? Bisa jadi ini mabuk-mabukan berisik kadang-kadang gitu ya di kos-kosan gitu ya kalau udah satu kos gitu anak Kristen kadang-kadang nyanyi-nyanyi sampai akhirnya pemilik kos juga jengah gitu ya. Tapi ini mereka hidupnya saleh. tapi justru mereka dibenci karena hidup saleh itu di tengah-tengah dunia pada waktu itu kebiasaan masyarakat Efesus yang seringkali hidup di dalam percabulan di dalam hawa nafsu mereka. Jadi bayangkan ya orang Kristen dibenci justru karena hidup mereka yang saleh. Nah lalu yang kedua tadi adalah ancaman dari ancaman dari dalam yaitu munculnya pengajar sesat yang mengatakan kamu yang kamu bisa bisa percaya kalau kamu dapat special revelation itulah gnostik kata gnostik dari kata gnosis gnosis itu pengetahuan tetapi mereka kemudian mengatakan kita mesti melakukan sesuatu ritual tertentu lalu nanti kita dapat pengetahuan itu sehingga di dalam jemaat akhirnya terdapat kelas-kelas rohani wah ini nih yang dapat wahyu pengetahuan khusus begitu ya dan itu yang dibuat oleh guru-guru sesat nanti baca ya di pasal 4 1 Timotius 4 misalnya yang Paulus bilang janganlah kamu sibuk dengan dongeng nenek-nenek tua begitu ya jadi mereka itu kayak sorry ya ini martarombo martarombo rohani begitu ya bahwa ini kemudian dapat lagi special revelation tapi akhirnya itu menimbulkan kesombongan dan merasa saya dapat kamu gak dapat begitu ya nah ini juga bagi saya membuat perpecahan di dalam gereja teman-teman perhatikan kenapa abang harus jelaskan dua tantangan ini karena saya melihat isi doanya Paulus yang Paulus minta Timotius untuk lakukan ini sangat berkaitan dengan dua tantangan ini ya jadi doa yang lahir dari sebuah kesadaran akan realita yang terjadi di sekitar jadi doa itu bukan cuma kayak magic words ya jujur kadang-kadang saya sedih melihat orang Kristen menjadikan doa Bapak kami kayak kayak pokoknya apa aja doa Bapak kami apapun doa Bapak kami gitu ya kadang-kadang saya pikir nih kamu ngerti gak sih apa artinya berdoa dan doa yang lahir dari hati karena bergumul dengan Tuhan tentang situasi tentang kondisi dan saya lihat Paulus kasih teladan yang menarik jadi saya berharap kalian pun berdoa nanti di dalam pelayanan mahasiswa karena prayer movement itu adalah satu keunikan pelayanan kita bukan doa-doa yang statis bukan doa-doa yang mekanis tapi doa-doa yang hidup doa-doa yang dinamis karena kita naikkan dalam pergumulan melihat situasi di sekitar kita ya nah sekarang kita mulai ya ada hal yang menarik dalam doa-doanya karena terlihat ada universal range of the church responsibility Paulus ingin menegaskan kepada Timotius bahwa sebagai gereja sebagai umat Tuhan sebagai jemaat yang berdoa maka kita tidak bisa pilih-pilih yang mana kita mau doa yang mana kita gak mau doa kalau kalian jadi orang Efesus jemaat Efesus waktu itu lalu kalian sadari betapa kita dibenci oleh penguasa Roma dibenci oleh orang-orang Yahudi yang menindas mungkin kita juga kesel ya ngapain doain mereka gitu ya tapi lihat ya yang pertama itu Paulus ngomongnya begini nih doa harusnya bagi semua orang makanya dia mengatakan pertama-tama aku menasihatkan naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang nah siapa semua orangnya coba lihat lagi nanti teman-teman lihat yang di atas ya sorry tadi abang belum belum copy ya untuk raja-raja ini loh orang-orang yang menindas mereka untuk semua pembesar tapi lihat tapi lihat kerinduannya agar apa agar kita dapat hidup tenang dan tenteran sekali lagi dalam segala kesalahan dan kehormatan wah teman-teman waktu saya menyadari ini pas persiapan gitu ya iya ya seringkali doa kita sangat sempit hanya bagi aku keluarga ku PMK ku persekutuanku posaku begitu ya dimana Tuhan mau kita ini hidup di dalam dunia jadi kembali lagi bagi saya yang menarik adalah universal range of the church responsibility sebuah tanggung jawab gereja yang universal yang harusnya muncul dimana di dalam doa ya munculnya dimana ya di dalam doa gereja ada dalam dunia tapi harusnya gereja juga menyadari bahwa bagiannya ada di dalam dunia untuk juga menjadi orang-orang yang berdoa kepada Allah membawa dunia ini membawa bangsa ini kalau saya bicara gereja tentunya saya bukan bicara gedung atau institusi gereja tetapi bicara kita semua kita yang di PMK pun gereja PMK sendiri adalah gereja karena kumpulan dari orang-orang percaya yang sudah Tuhan selamatkan dimana persekutuanmu hadir di PNJ naikkanlah doa permohonan syukur untuk direkturmu begitu ya untuk dosen-dosenmu untuk pengambil kebijakan di kampus dan bagi saya itu kayak diingatkan ya kadang-kadang kita berdoa kalau ada masalah aduh gak dapat izin ruangan baru mulai doa aduh susah banget minggu ini kayaknya kita dipindah lagi ruangannya tapi ketika kita memberikan waktu untuk benar-benar berserah kepada Tuhan dan ini bukan untuk orang tertentu bukan untuk kalangan tertentu saja tapi untuk semua orang dan semuanya siapa? lihat dimana kamu hadir Paulus sama dengan jemaat mengingatkan mereka bahwa mereka harus berdoa termasuk bagi pemerintah yang kebijakan-kebijakannya sebenarnya tidak berpihak pada kekristenan tapi doa menjadi bagian pergumulan kita yang kita bawa kepada Allah lalu yang kedua bagi saya ini menarik ya karena Tuhan menyatakan itulah yang baik dan yang berkenaan kepada Allah juruselamat kita yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan para ahli teologi berdebat soal ayat ini ada yang bilang apakah keselamatan itu universal semua orang bakal selamat kalau semua orang bakal selamat pada akhirnya ngapain kita penginjilan kan semua bakal selamat nah tetapi saya justru mengerti kata semua ini karena konteks yang tadi abang jelaskan ancaman dari dalam gereja munculnya pengajar-pengajar sesat pengajar sesat ini dengan teologi mereka bahwa yang diselamatkan yang punya pengetahuan khusus tidak semua orang jadi kesannya hanya milik kaum elit yang punya pengetahuan khusus dari Allah mereka yang bisa selamat sehingga ayat ini bagi saya adalah satu pergumulan Paulus melihat jemaat harusnya mendoakan supaya pengajar sesat itu tidak makin berkembang karena jelas Allah menghendaki semua orang selamat ya semuanya ini siapa mereka yang percaya kepada Kristus jadi jangan juga berpikir akhirnya semua orang pada akhirnya selamat begitu ya kalau kita sadar bahwa Tuhan mau semua selamat tetapi yang selamat dalam bagian lain Alkitab dikatakan mereka yang percaya kepadanya tapi juga Alkitab menyatakan misalnya tidak semua percaya berarti kita menghayati ayat ini harus dalam konteks makanya waktu saya gali oh iya ya ternyata ayat ini mau menegaskan doa ini mau menegaskan bahwa keselamatan bukan milik kaum gnostik bukan milik pengajar sesat semata-mata yang punya pengajaran hanya orang tertentu yang bisa diselamatkan tapi sebenarnya semua orang yang percaya kepada Allah bisa selamat teman-teman lihat ya kalau abang sekali lagi menghayati iya doanya kontekstual dengan pergumulannya di tengah-tengah di ancam dari luar oleh para penganiaya mereka justru berdoa mendoakan yang menganiaya di tengah-tengah ada ajaran sesat yang menyekat-nyekat jemaat sehingga terpecah-pecah ah kau gak selamat kurang bagus kurang pinter kau ya karena waktu itu sangat menggunakan pemikiran kalau dia pinter dia ini dapat special revelation akhirnya ada yang mungkin minder oh aku gak selamat kali ya goblok aku ya ipeku dibawa dua misalnya gitu ya waktu itu akhirnya paulus katakan yang menghendaki supaya semua orang selamat dan perhatikan lagi di poin yang ketiga dan yesus itu gak mati hanya untuk orang yang orang yang pinter ya yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia tentunya semua manusia yang percaya sekali lagi jadi menarik ya kenapa abang angkat ini karena ini bicara hal-hal yang sangat kontekstual dengan pergumulan gereja yesus tidak hanya mati untuk orang yang pintar yang sanggup berpikir lalu dapat special revelation no dia tebusan bagi semua orang dan yang keempat juga sebenarnya kalau kalian perhatikan ya disini diulang-ulang dari kata tadi naikkanlah doa untuk semua terus semua 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 jadi ada empat kali kira-kira kata semua di dalam bagian yang keempat ini tercermin lah gak ada kata semua tapi kepada siapapun begitu ya kenapa? karena Paulus menyadari dia sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi Paul was a teacher of the true faith to the Gentiles that is to all the nations bagi seluruh bangsa dan bagi semua orang jadi sebenarnya penghayatan kita akan siapa Allah kita Allah atas semuanya Allah yang mau menyelamatkan semuanya Allah yang menebus semuanya tentunya sekali lagi ini bukan universalisme bahwa semua bakal selamat tapi semua yang percaya kepadanya dan bahkan Paulus pun sadar dia rasul yang dipanggil buat bangsa yang non-Yahudi maka kemudian naiklah doa mengohon kepada Allah di tengah-tengah situasi yang dia alami teman-teman doa seperti ini bagi saya yang hidup lahir dari pergumulan dengan situasi kalau kalian jadi pengurus kalian jadi pemimpin kelompok kecil sebenarnya doamu itu akan mencerminkan apa yang kamu risaukan dalam hati saya ulangi ya doamu itu sebenarnya menunjukkan apa yang kau risaukan dalam hati itu kalau benar-benar pergumulan doanya bukan ini ya bukan bukan mekanis karena realita hidup begini kalau kita sakit misalnya atau orang tua kita sakit terus kita aduh Tuhan sembuhkan orang tua aku Tuhan kasih kesembuhan Tuhan pakai dokter maka kalau kita mau tahu apa yang paling kamu khawatirkan dalam hidup cek aja doamu kamu lihat doamu ini minggu-minggu ini apa isi doamu dari situ kamu bisa tahu oh iya ini yang aku khawatirkan nah sebenarnya sebagai pengurus sebagai pemimpin kelompok kecil apa ya yang akan kita khawatirkan tentu kekhawatiran itu tidak berakhir pada keputus asaan tapi waktu kita khawatir kita datang kepada Tuhan kita berserah kepada Tuhan dan itu muncul dalam doa bagi Paulus waktu dia lihat jemaat dengan kondisi tantangan dari luar tantangan dari dalam dia tahu tidak mudah Timotius adik rohaninya anak rohaninya ada di jemaat Efesus maka dia mengajak berdoa supaya penguasa-penguasa itu diberkati Tuhan bisa dengan bijak memimpin dan dari dalam jangan biarkan orang memecah belah kalian dengan doktrin yang sesat karena Yesus menyelamatkan semua orang nah gimana apakah yang menjadi pergumulan kita muncul dalam doa kita jangan-jangan kita juga gak bergumul sih di kampus kita mau kayak apa juga terserah aja lah ya disuruh ikut pembinaan ya ikut disuruh nyatet ya nyatet nanti kumpul tapi saya rindu ini bukan sekadar nyatet khotbah teman-teman makanya saya bilang tadi dari awalnya periksa hatimu kalau betul Tuhan memanggilmu jadi pengurus biarlah minta Tuhan tanamkan beban melihat kampusku melihat mahasiswa-mahasiswa di kampus yang belum kenal Tuhan yang sudah kenal tapi kemudian mungkin belum terlalu bertumbuh Tuhan aku rindu jadi pengurus yang mendoakan mereka itu akan lahir doa-doa yang hidup tapi kalau kamu tidak melihat visi ini maka ya persekutan doa jadi capek juga sih berdoa kenapa kan itu tidak ada di hati kita ya makanya saya kutip lagi kalimat John Stott ini Almarhum John Stott dia mengatakan begini cara terbaik untuk mengetahui apa yang dikhawatirkan dan diharapkan seorang Kristen perhatikan doanya jadi sadar teman-teman ya kalau pengurus itu sebenarnya tugasnya apa sih tentu pengurus ngurusin jemaat nah salah satu cara mengurusnya sebenarnya yang paling sederhana paling simple tapi paling sering dilupakan adalah mendoakan jemaat makanya seringkali kalau saya tanya sama pengurus ya seberapa sering jemaat-jemaatmu muncul dalam doa-doa pribadimu seberapa sering pergumulan kampusmu dengan segala pergumulannya muncul dalam doa-doa pribadimu ini jangan bilang doa bersama ya kalau doa bersama kan kita setting ya memang hari ini doain pergumulan PKK hari ini doain pergumulan jemaat ini tapi secara pribadi karena sebenarnya itulah dasarnya ketika Paulus meminta Timotius berdoa bagi saya ini didasari dengan apa yang terjadi waktu kamu bergumul sungguh-sungguh dengan apa yang terjadi melihat apa yang terjadi kamu bawa dalam pergumulan muncul dalam doa sehingga doa itu sebenarnya adalah mengungkapkan keinginan kamu pengen ada pertobatan di kampusmu kalau kamu gak pernah pengen gak pernah muncul dalam doa tapi kalau kamu bergumul melihat misalnya situasi Tuhan saya rindu dan itu akan muncul dalam doa sekali lagi bagi saya menarik kalimat ini doa itu mengungkapkan keinginan jadi apa yang tidak kamu doakan mungkin kamu gak pengen sorry ya ini kayak menghakimi banget ya tapi saya juga belajarnya begini Tuhan berikanlah keinginan sesuai dengan keinginanmu jadi bagi saya kita ini kan gak tau juga gimana berdoa Tuhan aku gak tau di situasi kayak gini aku mesti pengennya apa tapi paling tidak daftarinya saya pengen mahasiswa baru nanti yang masuk kenal Tuhan ini online gimana caranya saya pengen mereka bisa kita dapat datanya saya pengen nanti sebagai pengurus saya bisa buat PJ online yang hidup saya rindu sebagai PKK baru nanti saya akan bisa kenal mereka apa yang kamu pengen muncul dalam doa jadi mungkin sekarang nata dulu kepengenmu tapi kadang-kadang kalau kita gak pengen walaupun didoakan itu cuma kayak lip service Tuhan kami berdoa buat anak baru nanti masuk dalam hati gue juga gak pengen gak tau juga mesti ngapain tapi kalau kita pikirkan kita gumulkan kita doakan jadi kondisi itu menjadi sesuatu beban yang akhirnya kita bawa kepada Tuhan teman-teman bagaimana mengalami hal ini semua tentu pastikan kamu sudah terima Yesus karena hanya orang-orang yang sudah menerima Yesus dalam hidupnya tidak lagi hidup buat dirinya sendiri akar dosa adalah keakuan akulah segala-galanya jadi kalian bisa bayangkan kalau orang hidup dalam dosa akulah akulah dirinya 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 boro-boro berdoa untuk orang lain jadi kadang abang pikir gini gimana caranya saya bisa melayani dengan tulus saya bisa melayani orang lain kalau ternyata dalam dosa saya cuma sibuk dengan diriku 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 alami kasih Kristus makanya kalimat dalam Alkitab 2 Korintus kalimat Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 15 Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri hanya kalau teman-teman sudah terima Yesus yang menyelamatkanmu maka kalau tidak lagi hidup bagi dirimu sendiri tapi sekarang kau hidup untuk dia untuk Yesus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka matamu terus memandang kesalib itu dan dari situlah lahir kerinduan yang dalam Tuhan aku senantiasa ingin terhubung dengan Engkau gambar ini sering saya pakai mungkin teman-teman sudah sering lihat juga ini judulnya ilustrasi roda apa itu ilustrasi roda seorang bernama dosen trotman bapak dosen trotman yang pertama kali memperkenalkan dia coba gambarkan kayak apa sih hidup orang Kristen yang taat dalam perbuatan dalam kehidupan maka dia keinget roda teman-teman makanya dia bilang ini ilustrasi roda sama seperti roda roda itu yang muter itu porosnya maka di pusat hidup harus ada Kristus dan kalau sudah ada Kristus di pusat hidup terima Yesus dalam hidupmu maka perlu stay connected nah dia menggambarkan karena ini roda dia gambarkan harus ada dua jari-jari satu yang vertikal hubungan dengan Allah satu yang horizontal hubungan dengan sesama dengan Allah saya bicara sama Allah namanya doa Allah bicara kepada saya melalui firman makanya dari kecil dari sekolah minggu mungkin kalau kalian rajin udah tau ya bagaimana bertumbuh adik-adik baca kitab suci doa tiap hari kalau mau kalau mau tumbuh tapi ya ceritanya belum lengkap ya bukan cuma relasi dengan Tuhan yang harus dibangun yang horizontal jari-jari yang horizontal menggambarkan hubungan dengan sesama dia bagi dua ke dalam dengan sesama orang percaya kita harus rajin bersekutu dan keluar kepada mereka yang belum percaya bagian kita adalah hadir bersak bersaksi jadi harusnya memang lagunya diganti ya biar lebih lengkap baca kitab suci doa tiap hari rajin bersekutu dan giat bersaksi tapi jadi aneh lagunya ya tapi inilah gambaran kehidupan rohani orang yang terhubung dengan Kristus akan terus menikmati relasi dengan dia dan akan berbuah dalam relasi dengan sesama orang percaya dan juga bagi mereka yang belum kenal Yesus nah kalau kita membangun relasi seperti ini ya bagi saya disinilah pertanyaannya bagaimana kadang-kadang kita suka ditanya di persekutuannya gimana doamu gimana jam doamu saat teduhmu sebenarnya ini adalah satu kunci kehidupan rohani yang segar hidup rohani yang segar melayani Tuhan hanyalah terjadi kalau kita terhubung dengan Tuhan yang kita layani banyak orang mau melayani Tuhan senang melayani Tuhan tapi kenapa aku senang sibuk bang oh disini talentaku disalurkan aku senang nyanyi wah disini talentaku disalurkan oh aku senang main musik bang disini talentaku disalurkan kenapa kita melayani Tuhan hanya penyaluran talenta kenapa kita melayani Tuhan hanya karena aku gak bisa diem bang aku kalau diem sakit makanya aku seneng sibuk-sibuk oh aku seneng organisasi bang ditawarnya jadi pengurus asik ini bang, wah organisasi ada rapat-rapatnya, aku memang anak organisasi bang, kalau cuma itu alasanmu, kalau cuma itu alasanku melayani Tuhan saya pikir ya, kalau kata anak sekarang receh banget gitu ya tapi ketika saya melayani Tuhan, karena memang saya terkoneksi dengan Tuhan yang saya layani, itu akan jauh berbeda Tuhan kita layani, tapi pertanyaannya apakah kita memang terkoneksi sama Tuhan dalam doa, hari ini kita belajar khusus tentang doa, doa syafaat bukan hanya buat diri tentu kita berdoa buat diri kita ya tapi juga berdoa untuk situasi di sekitar kita, situasi kampus kita nanti kalau kita pengurus, situasi kepengurusan kita, situasi mahasiswa yang kita urus, kalau kalian PKK situasi adik-adik kelompok kecilmu itu doa-doa yang lahir dari kamu mengerti kenal situasi mereka Paulus itu kenal juga bahkan, karena Paulus pernah di FS dan Paulus bilang sama Timotius nanti kalian baca pasal 5 misalnya ternyata di Jemaat Efesus itu macam-macam ada janda, ada apa dan Paulus tahu kebutuhan-kebutuhan mereka makanya sekali lagi doanya dinaikkan untuk semua dengan kebutuhan mereka nah dengan kita stay connected sama Tuhan sebenarnya kita mau bilang apa sih sama Tuhan saya tidak bisa melayani tanpamu keberhasilan pelayanan bukanlah apa yang terjadi saja tentu yang terjadi kita lihat orang bertumbuh banyak yang datang ibadah kita bersyukur tapi keberhasilan pelayanan bagi saya juga mari lihat kepada diri kita yang melayani kita menikmati makin terhubung sama Tuhan Tuhan Yesus mengatakan akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa wah kalimat ini bagi saya sangat striking gitu ya banyak kali saya rasa diri saya bisa lakukan banyak hal tapi kalau saya tidak connected sama seperti ranting ranting itu harus tinggal pada pokok anggur gak bisa ranting bilang ah aku cuti dulu lah ya dari pokok anggur gitu ya kelihatannya hidup nih kelihatannya hidup kemana-mana aktif tapi ternyata kalau tidak ada hubungan yang melekat bagi saya itu semua seperti yang Yesus ingatkan di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa nah karena itu teman-teman saya melihat kehidupan berdoa ini itu sebenarnya wujud kebergantungan kita kepada Tuhan ya sebenarnya doa itu hal yang sangat spontan ada satu buku saya baca dia mengatakan sebenarnya doa itu sangat lazim sangat spontan sangat mudah tapi juga pada saat yang sama sangat sulit contohnya misalnya kita mau hampir ketabrak nih langsung kayaknya otomatis ya Tuhan gitu ya itu kan doa juga ya dalam arti kayak ya Tuhan ya Tuhan gitu ya sebenarnya dalam kehidupan kita mudah sekali untuk menyatakan kita butuh Tuhan tapi pertanyaannya lagi apakah ada waktu-waktu yang kita khususkan untuk baca firmannya untuk berdoa karena itulah yang akan menumbuhkan kerohanian kita ya nah saya tutup dengan kalimat ini sebelum kita tanya jawab doa seharusnya menjadi jalan pertama dalam hidup kita dalam pelayanan kita bukan jalan terakhir kadang-kadang tanpa sadar jadi jalan terakhir ya coba ini mentok coba itu mentok coba ini mentok ah barulah kita berdoa Tuhan tolong kenapa begini harusnya doa bukan jadi jalan terakhir tapi setiap tindakan kita setiap apa yang kita kerjakan biarlah doa menjadi jalan pertama Tuhan aku membutuhkanmu setiap waktu ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan di kau ku perlukan ku datang juru selamat berkatilah selamat melayani menjadi pengurus menjadi pemimpin kelompok kecil yang sungguh-sungguh melihat hidup berdoa hidup spiritual hidup membaca Alkitab hidup bertumbuh hidup bersekutu itu bukan pilihan itu bukan opsi tapi itu kebutuhan karena itu kita prioritaskan kiranya Tuhan menolong kita jadi pelaku-pelaku firman amin apakah ada kesempatan tanya jawab mungkin ada yang mau bertanya abang persilakan silakan gak apa-apa Piki meskipun tua itu ada bang pertanyaannya ketika kita berdoa tadi abang bilang harus dengan segala kerisauan hati dan sebagai pengurus seharusnya jemaat adalah perhatian atau kerisauan kita nah bagaimana caranya biar rasa perhatian kejemaat itu bisa bertumbuh bang oke thank you Piki saya melihatnya ini ya mungkin belajar dari Tuhan Yesus juga di dalam Matius pasal yang ke-9 waktu itu ada kalimat dikatakan ketika berkeliling ke semua kota dan desa lalu kemudian Yesus melihat orang banyak itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan melihat itu ya bahasa bahasa latinnya ya visi ya melihat vision jadi jujur aja saya harus katakan membangun sebuah hati yang mengerti memahami pergumulan jemaat ya kita harus gaul sama mereka harus kontak harus komunikasi dan sebenarnya gak susah buat kita ya kenapa? karena teman-teman kan adalah juga sesama mahasiswa kan ya beberapa mungkin ada yang alumni tapi pergumulannya gak jauh-jauh mungkin yang dia gumulkan tentang susahnya tugas akhir itu juga pergumulan kita atau kita pernah melewati pergumulan itu atau nanti kita akan mengalami pergumulan itu jadi saya pikir sih ya kesempatan untuk bertanya berkomunikasi itu jadi cara Tuhan untuk membangun beban yang dalam tapi kalian bisa bayangkan kalau kita gak pernah komunikasi kita tidak pernah punya relasi jadi bagi saya relasi yang dekat akan membawa kita juga dalam hati yang makin dekat dan mendoakan mereka mungkin gitu ya oke terima kasih Bang Alex ada lagi teman-teman yang mau bertanya selain Vicky atau mungkin Vicky ada mau nanya lagi ini dari Teresya oh iya dari Teresya Angel Bang aku mau tanya apakah ada kemungkinan pelayan Tuhan merasakan kepenuhan atau berlebih dalam hal berdoa sehingga kurang menikmati kalau seperti itu apa yang harus dilakukan Bang mungkin yang dimaksud kepenuhan jadi kayak banyak banget bebannya gitu ya udah punya hidup pribadi banyak beban tambahin lagi doain jemaat yang juga punya beban begitu ya saya lihatnya begini kali makanya di dalam Alkitab salah satu yang ditawarkan juga adalah berdoa bersama-sama dan dalam beberapa kali ketika misalnya kita kita sulit untuk masuk lebih dalam dalam pergumulan doa mungkin kita bisa juga dengan jujur dengan dihadapan Tuhan ya bahwa Tuhan aku capek salah satu hal yang saya pelajari di Alkitab adalah kejujuran makanya curahkanlah isi hatimu dihadapan Tuhan poinnya begini kita gak selamanya dalam kondisi rohani yang fit maka ketika kita punya sahabat rohani teman-teman kita punya jam doa persekutuan maka ketika kita lagi gak semangat Tuhan bisa pakai orang lain dalam komunitas itu untuk menyemang hati kita jadi saya pikir sih kita mesti cari jalan keluarnya jadi kalau dalam situasi kalian misalnya lagi gak nikmatin lagi apa coba cari komunitas coba sharing sama teman coba membangun apa ya hati yang kembali lagi dan memang mungkin butuh waktu ya butuh waktu tapi jangan tinggal lama-lama dalam kebosanan atau mungkin apa ya kekurang menikmati gitu ya ini kaitan sama pertanyaannya Mega bagaimana cara mengatasi kebosanan dalam berdoa sebenarnya gini ya kalau itu kebutuhan pergumulan kita akan terus berdoa karena memang apa ya ya tapi ya aku juga pernah lah ngalamin kebosanan dalam berdoa ya tapi kebosanan itu akhirnya karena sebenarnya aku yang tidak tepat beberapa kali aku sadarinya begitu dan termasuk juga coba buat doa yang lebih kreatif kali ya saya pikir itu juga jadi cara untuk mengatasi kebosanan tapi poinnya saya poinnya abang begini tetap yang harus dipelihara itu hatinya karena kalaupun kita bervariasi kita kreatif doanya kayak gini gitu kalau tetap memang hatinya gak terarah sama Tuhan hatinya lagi marah sama Tuhan lagi ngambek lagi tidak berserah maka apapun yang dilakukan tetap aja jadi bosen begitu kali ya nah tapi beberapa hal yang saya pikir bisa menjadi tips untuk mengatasi kebosanan kadang-kadang bagi saya menarik ya ini kalau bicara doa kita pernah gak bikin training doa ya teman-teman waktu abang perhatikan di Alkitab kalau kita bahas ini bisa panjang tapi waktu kita perhatikan di Alkitab murid Yesus datang sama Yesus lalu bilang apa Tuhan ajarlah kami berdoa itu bagi saya apa ya saya belum pernah rasanya diminta kampus bang training berdoa karena kita berasumsi semua orang bisa berdoa padahal Tuhan Yesus muridnya datang minta Tuhan ajarlah kami berdoa kalian mintanya ke abang misalnya bang bisa training MC enggak bang bisa bawain LSD enggak bang jarang gitu ya bang bikin training doa murid Yesus itu datang melihat hidup Yesus yang berdoa jadi bagi saya menarik ya apa yang menjadi kunci hidup Yesus sampai kayaknya mungkin sangat bergairah tiap pagi kan dikatakan pagi-pagi benar hari masih gelap dia pergi keluar dia berdoa mungkin muridnya yang berhatiin ini apa sih enaknya gitu kali ya jadi poin saya adalah jangan-jangan kita menganggap kita tahu berdoa jadi mungkin ya solusinya enggak selamanya enggak selamanya bikin training ya tapi poin abang begini banyak kali karena doa itu sangat-sangat biasa sangat terbiasa jadi memang kayak kita kurang menikmatinya atau gimana cara ngomongnya ya contoh banyak kali kita doa sorry ya saya enggak mengkritik orang tertentu tapi maksud abang begini loh kita kadang-kadang enggak tahu berdoa itu bagaimana sampai misalnya ya kita kan doa nih sama Tuhan ya ada yang doanya begini kami datang Tuhan hari ini Tuhan kami semua Tuhan kepadamu Tuhan sebenarnya dia ngerti enggak ya dia lagi ngomongnya apa gitu poin saya adalah jangan jadikan Tuhan jadi koma gitu ya kami datang Tuhan hari ini Tuhan kepadamu Tuhan bersama Tuhan kami Tuhan makanya dari penghayatan itu abang berpikir iya ya kita mesti belajar berdoa caranya mungkin gimana tulis kali doamu jadi biar kau enggak bosan kau tulis doamu gitu ya tulis atau apalah ya jadi doa itu enggak selamanya di recite aja karena beberapa kali waktu kita ngomong itu tuh kayak kayak bubbling gitu loh ngomong enggak ada artinya gitu ya coba kalau saya ngomong sama kamu anggaplah namanya siapa Piki ya halo Piki apa kabar Piki aku Piki datang Piki padamu Piki apa yang kau buat Piki kan jadi aneh jadi jujur aja beberapa kali kalau memang doa kita tidak melibatkan pengertian hanya diulang-ulang dan mungkin kata-katanya juga udah terbiasa kita pakai jangan-jangan kita jadi bosan karena kita sendiri enggak mengerti kita lagi berdoa apa belum lagi ketidakpahaman kita kepada doktrin alat ritunggal membuat kita gitu ya ya Bapak kami datang padamu roh kudus kami bersyukur Yesus astaga saya pikir ini orang kok enggak ngerti ya bahwa itu tiga pribadi yang berbeda Bapak anak roh kudus begitu ya dan di dalam Alkitab kita men apa kita kenal tuh ada Bapak anak roh kudus itu menolong kita berdoa boleh enggak berdoa kepada roh kudus boleh dia Allah boleh enggak berdoa kepada Yesus boleh makanya kalau kalian lihat di MHB itu ada pertanyaan di diskusi apakah semua doa harus kita tutup dengan dalam nama Yesus nah jangan berpikir itu kayak stempel cat gitu ya apapun ngomong dalam nama Yesus dalam nama Yesus kalau kamu datang berdoa kepada Bapak maka kamu datang di dalam nama Tuhan Yesus tapi kalau kamu datang kepada Yesus langsung tanda kutip ya kita berdoa Yesus saya pikir sih enggak usah dalam nama Yesus nah ini kan masalah penghayatan doa nih kadang-kadang doa itu jadi jadi sekedar kita anggap kita udah tahu terus jangan berpikir gini ih dari penjelasan abang berarti Tuhan gak denger dong doaku selama ini aku tuh masih kebolak-balik bang Tuhan denger pasti Tuhan denger kok jangan takut ya tapi poin saya begini sudah berapa lama kau jadi orang Kristen kalau setelah sekian lama kau jadi orang Kristen kau tidak bertumbuh dalam doa something wrong itu karena pengenalan kita akan Tuhan harusnya membuat kita bertumbuh contoh kalau ada anak umur balita ya umur 3 tahun dia masih kebolak-balik papa mama ini mama ini papa nah ini yang mama itu yang papa gitu ya tapi dia kebolak-balik papa mama mama papa gitu ya tapi kalau udah umur 16 tahun gak tahu yang mana papa yang mana mama kebangetan kan makanya saya melihatnya begini makin kamu bertumbuh dalam pengenalan akan firman doamu pun bertumbuh nah itu yang membuat akhirnya kita jadi gak bosen karena apa setiap kali berdoa kita mikir kita tahu kita lagi bicara sama Tuhan kita lagi menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan nah itu masalah berdoa dengan pengertian bukan cuman dengan kebiasaan tapi yang kedua mungkin masalah kita bukan di doanya tapi di waktunya di waktunya saya kasih contoh kalau kamu terbiasa tidur jam 10 malam jam berapa bagusnya berdoa jangan bawa dirimu ke dalam pencobaan kamu biasa tidur jam 10 malam kamu berdoa jam 9.55 kalau kamu mulai datang sama Tuhan Tuhan terus kita ngomong Tuhan aku minta tiba-tiba diam sebentar terus misalnya ini ih aku ngomong apa ya barusan ya pernah gak kayak gitu udah ngomong panjang tiba-tiba ngomong apa barusannya karena kau datang berdoa di jam tidur jadi masalahnya bukannya masalah kau gak berdoa tapi kau jadi bosen karena kau datangnya di jam yang jam tidur kenapa ya kita tuh kayak terbiasa diajarin doa itu kalau mau tidur pernah ya ya aku juga pernah gitu ya kita kayak terbiasa diajarin doa pada waktu mau tidur padahal doa di jam tidur itu doa yang paling membawa pencobaan apalagi gitu ya Tuhan aku bentar lagi mau tidur sebelum aku tidur aku mau doakan seluruh dunia baru kau doain sedikit kau doain ngantuk ya jadi saya pikir ini masalahnya dimana karena kau tidak datang di jam yang pas coba misalnya kalau kau tidur jam 10 malam kenapa gak berdoa malammu itu jam 7 emangnya habis doa malam jam 7 misalnya jam 7 sampai jam 7 lewat 10 kamu konsentrasi kamu lagi apa ya ya aminnya bisa pagi kayak begitu ya bayangkan kamu konsentrasi jadi itu jam 7 malam itu kan pas kamu lagi apa lagi ngeh orang bata bilang lagi ngeh gitu ya waktu kamu lagi ngeh ya kamu berdoa 10 menit 10 menit atau 15 menit sesudah itu waktu mau tidur malam tinggal doa singkat Tuhan mau tidur bangunkan besok pagi kenapa kita puling doa ke jam 9 jam 10 padahal tidurnya jam 10 jadi biasakan sisihkan waktu bukan sisakan jadi beberapa kali saya lihat orang salah berdoa bukan masalah dia gak doa doanya gak bagus dia datang di jam yang salah sisihkan waktu kalau tidur jam 10 doanya mungkin jam 7 malam habis jam 7 sampai jam 7 lalat 10 habis itu bisa kerjain yang lain kan bikin PRK atau nonton TV nonton drakor emangnya ada ada ketentuan habis doa malam mesti tidur itu kita yang bikin ya jadi sisihkan waktu itu akan menolong kamu bisa juga konsentrasi berdoa kalau juga masih susah beberapa kali saya bilang coba baca masmur jadi melalui masmur itu kamu berdoa ya jadi banyak cara untuk mengatasi tapi selidiki dulu jangan-jangan kamu masalahnya di waktu yang salah ya oke ada lagi ada bang dari Ray bang bagaimana dengan doa yang tidak dijawab padahal kita butuh jawaban doa sebenarnya seringkali gini loh nah ini ini saya juga harus katakan kehidupan spiritual itu susah diteorikan benar gak Tuhan gak jawab atau jangan-jangan Tuhan sudah jawab tapi bukan itu yang kamu mau karena maunya Tuhan jangan itu dong jawabannya jangan-jangan Tuhan udah jawab jadi kalaupun Tuhan diam sebenarnya tidak semua hal kita harus tidak semua hal kita harus katakan belum Tuhan jawab jangan-jangan karena gini loh kadang-kadang kita anak persekutuan ya over spiritualize kita merohanikan semuanya padahal banyak hal-hal yang jelas tanpa kamu rohanikan sebenarnya itu sudah demikian adanya saya ingat kalimat pendeta Stephen Tong waktu bicara mengetahui kendak Tuhan nah kan orang berdoa ya itu dia bilang begini sebenarnya salah satu caranya Tuhan menjawab doa kita dengan memberikan pertambahan pemahaman itu juga jadi cara Tuhan menolong kita bisa menimbang memilih jadi jangan tunggu saya belum dapat ayatnya bang belum dapat ayatnya ini mah gak usah pakai ayat kali ya misalnya saya mau nyebrang bang saya nyebrang ini saya mesti tunggu dulu ada ayat dari firman Tuhan mengatakan menyebrang lah baru saya nyebrang poinnya adalah tanpa ayat pun kalau nyebrang kamu harus ngerti ya silahkan nyebrang lihat kanan dan kiri nah pendeta Stephen Tong ngomongnya kalimat ini bagi saya saya ingat gitu ya dia bilang ibu yang anaknya sakit malam-malam tidak butuh ayat firman Tuhan tidak butuh pergumulan doa untuk bawa anaknya ke rumah sakit tetapi melalui nalar seorang ibu dia tahu anaknya butuh dibawa ke rumah sakit jadi sorry ya Ray saya bukan mengatakan Tuhan tidak kasih ayat kadang-kadang memang Tuhan kasih tapi dalam banyak pergumulan kehidupan mungkin Tuhan sudah jawab dan Tuhan mau kamu yang mengambil kesimpulan jawabannya lihatlah ayat-ayat yang kamu pernah lihat lalu situasi yang ada kamu pertimbangkan mesti pindah kos atau tidak itu kalau tunggu ayat padahal mungkin kosanmu mau dirubuhkan misalnya atau apa poin saya adalah saya yakin Tuhan hadir seringkali saya pun tidak jelas jawaban Tuhan menurut saya ini kayak Tuhan kayak gak kasih keyakinan gak kasih keteguhan tapi satu hal saya tahu dia hadir dan karena dia hadir saya harus bikin pilihan beberapa kali saya memilih karena akhirnya saya pikir gini dari mana saya tahu ini kehendak Tuhan atau bukan ya saya mesti memilih waktu saya memilih saya jalani ternyata tidak tepat saya meyakini pasti Tuhan akan bawa kita balik karena kita anaknya dia akan balikin kita jadi jangan karena bergumul sampai membuat kita tidak berani ambil keputusan hanya karena merasa kayaknya Tuhan gak jelas tapi gak jelasnya itu sebenarnya dalam dalam banyak hal Tuhan sudah kasih clue dalam hidup kita kira-kira begitu ya agak susah saya jelaskan tapi kira-kira benar-benar menangkap concernnya ada yang terakhir nih Bang ya Bang terkadang seorang pelayan itu lebih sering mendoakan kondisi orang lain daripada kondisi pribadi sebenarnya baik gak sih Bang kalau begitu apa itu termasuk termasuk peranak kepenuhan ya Bang sedangkan aku belajar tadi kita diajar untuk mendoakan secara universal ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut tentu saya meyakini ya bahwa sekali lagi kalau tadi kalian perhatikan itu berarti doanya pun jangan jangan hanya buat orang lain karena kan naikkan juga permohonanmu jadi justru ayat tadi memberikan kita dimensi doa diri sendiri keluarga kita bangsa negara gereja dunia nah bagi saya untuk kita secara khusus kalau sehari minggu di gereja itu kita biasakan dengan yang namanya doa syafaat jujur aja saya juga agak kaget lah kalau belakangan ini termasuk ke PMK ya kadang-kadang ke persekutuan mahasiswa saya bingung itu doa syafaat tapi yang didoain semua kegiatan PMK ya Tuhan moretret Tuhan PKK ada pembinaan Tuhan ini gitu poin saya adalah sebenarnya kehadiran PMK mewakili jadi doa syafaat itu adalah kita mewakili dunia ini di hadapan Allah kita membawa pergumulan ini kepada Allah mewakili dunia nah makanya saya tetap meyakini tetap silahkan sebutkan permohonan-permohonan pribadi tapi juga punya space yang cukup untuk mendoakan beberapa kali saya datang ke kampus menarik juga ya teman-teman hari ini kita akan mendoakan pergumulan PMK di luar kampus kita wah bagi saya wah menarik tuh dia mengerti lah paling tidak sebagai sesama persekutuan mahasiswa dia menjadi alat Tuhan menaikkan syafaat bagi PMK lain bukan cuma buat PMKnya nah jadi bagi saya harusnya sih ada keseimbangan ada keterbukaan melihat situasi itu tapi secara pribadi teman-teman bisa bikin jadwal doa kalau saya biasanya bikin jadwal doanya misalnya setiap hari ada yang pasti saya doain ya itu mesti jujur lah ya kita kan punya kehidupan keluarga kehidupan pribadi kehidupan pekerjaan pelayanan studi maka saya biasanya mendoakan misalnya 4-5 poin bagi pergumulan saya setiap hari lalu hari Senin dibagi Senin doain bangsa Selasa doain pelayanan di luar pelayananku misalnya hari Rabu doain beberapa teman nah bisa dibagi tuh Rabu dua teman Kamis beberapa teman gitu ya jadi akhirnya bukannya berarti setiap kali doa harus ada semua capek kamu doanya bayangkan kalau doa makan harus ada bangsa dan negara harus ada gereja lain ada kampus lain kapan makan ya gitu ya tapi aturlah makanya jadwal doa itu menjadi kesempatan kita melihat doa itu sebagai kesempatan kita berserah kepada Allah dan juga menjadi alat Tuhan untuk mendoakan yang lain mungkin gitu kali ya oh thank you ya Jericho kasih peneguhan apa yang saya sampaikan tadi ya mungkin dalam bener banget bang terkadang saat apa yang kita doakan dan inginkan belum terjawab malah terkadang Tuhan memberikan dengan kondisi yang kita butuhkan dulu yang bahkan belum menjadi doa kita tapi Tuhan sudah berikan menarik ya ada hal-hal yang kita gak pernah doa Tuhan kasih ya yang kita doa-doain malah belum dikasih tapi bagi saya itulah misterinya kalau Tuhan sudah berikan beban untuk kamu berdoa sebenarnya Tuhan sedang menyiapkan kamu untuk mendapatkan jawaban melalui pergumulan itu saya yakin itu thank you terima kasih Bang Alex sama-sama seperti yang sesi tanya jawabnya sampai sini aja